Intro Halo Galovars, welcome back to my channel, Trending Galore Revive Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Hindi dengan judul Heropanti 2 Film yang dirilis tahun 2022 ini disutradarai oleh Ahmed Khan dan dibintangi oleh Taegersrob, Tara Sutaria, dan Nawazuddin Sidiki Heropanti 2 berkisah tentang seorang hacker super jenius yang awalnya berpihak pada kejahatan Tetapi kemudian ia pensiun dan memilih membela kebaikan Seperti apakah keseruan dari cerita film yang satu ini? Penasaran? Nah Galovars, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini Dan jangan lupa subscribe agar bisa mendapatkan update film-film India terbaru lainnya spesial di channel ini Buat yang suka film India bergenre misteri pembunuhan, simak juga channel Bang Gelo yang lainnya yaitu Trending Gelo Oke Galovars, tanpa banyak bahasa basi, kita langsung ketik hapi Seorang pesulap handal Bernama Layla Tampil di atas panggung dan memainkan trik sulapnya Yang mampu menjinakan seekor ular berbisa Setelah itu, Layla meminta seorang audiens untuk maju ke pentas agar tampil bersama dirinya Seketika Layla meninggalkan pentas pertunjukan itu Untuk menghadiri sebuah rapat penting dan rahasia Rapat itu dihadiri oleh komplotan mafia internasional anak buah Layla Ada pun anggota dari komplotan tersebut yaitu Mr. Wong, mafia asal China Uday, mafia asal Rusia Zahid, mafia dari Mesir Mark, mafia dari Afrika Selatan Dan Dogra, mafia dari Perancis Mereka merencanakan perampukan bank pada tanggal 31 Maret Dengan cara meretas rekening semua nasabah bank di India Kelompok ini menamakan diri mereka dengan sebutan Pulsah Seketika Layla membunuh mafia lainnya yang bernama Lee Karena ternyata Lee adalah seorang agen Interpol Yang menyamar dan ingin membongkar kedok kejahatan mereka Seorang ibu berdoa untuk anak laki-lakinya yang bernama RJ Ibu RJ meminta berkat dari dewa agar anaknya selalu dilindungi dari marah bahaya Tetapi malam itu RJ justru dipukuli oleh para preman Di salah satu sudut kota di Inggris RJ tidak melawan Ia pulang dengan membawa luka di tubuhnya Ibu RJ yang bernama Hema merawat anaknya dengan penuh kasih sayang Keesokan paginya RJ terbangun dan ia menemukan pesan dari ibunya Ternyata ibu RJ pulang ke India secara mendadak Karena ia harus berdoa di sungai Gangga RJ kemudian mendatangi sebuah mal Karena ia mendapatkan pekerjaan baru sebagai seorang sopir Inaya adalah artis terkenal di kota Inggris Tidak hanya tajir Inaya juga terkenal temperamen Ketika tiba di sebuah mal Inaya bertemu dengan RJ dan sosok RJ ini mirip dengan teman Inaya yang bernama Bablu Inaya berteriak memanggil nama Bablu Tetapi RJ tidak mendengar Inaya terus mengejar dan ia berhasil menghentikan langkah RJ Ketika ditanya RJ mengaku jika ia bukan Bablu Inaya tidak percaya Ia yakin jika RJ adalah Bablu Inaya kemudian meminta anak buahnya untuk membuka celana RJ Agar ia bisa melihat tanda lahir di bokongnya Kejadian itu disaksikan oleh banyak orang yang ada di mal tersebut RJ merasa sangat malu Setelah diperiksa Ternyata tidak ada tanda lahir di bokong RJ Inaya kesal Ia menyiram wajah RJ dengan segelas air putih Setelah itu RJ segera bergegas pergi Setibanya di rumah RJ menjebol dinding kamarnya Ia mengambil ponsel kemudian menelpon Tuan Asad Khan Kepala CBI CBI adalah Biro Intelijen India yang bermarkas di Delhi Sayangnya panggilan itu justru diretas oleh polisi Ranjit Ranjit mengaku jika ia menggantikan posisi Tuan Khan Sebagai kepala CBI Awalnya RJ ragu Tetapi karena panik Ia terpaksa memberitahu bahwa penyamaran dirinya terbongkar Dan saat ini RJ dalam bahaya Anggota komplotan Layla Pasti akan membunuh RJ Ranjit mengaku siap menolong RJ Ia meminta alamat RJ saat ini Supaya Ranjit bisa mengirimkan bantuan secepatnya Setelah mendapatkan alamat RJ Ranjit justru menelpon komplotan Tuan Layla Yaitu Uday, Mak, Dogra, Zahid, dan Wong Mereka semua kompak dan siap untuk membunuh RJ Ternyata Ranjit berhianat Film beralih ke flashback di masa lalu Yaitu tepatnya 2 tahun silam Kepala CBI yang bernama Asad Khan Berhasil menangkap anggota komplotan Layla Yang belum tertangkap hanya 2 orang Yaitu Layla dan RJ RJ kemudian mendatangi Khan Dan mengatakan bahwa dirinya tidak bisa tertangkap Khan kemudian menawari RJ atau Bablu Untuk bergabung dengan CBI Tetapi Bablu menolak Bablu Ranawat dan temannya yang bernama Debu Berada di sebuah bar Di sana ada gadis cantik bernama Inaya Inaya bertengkar hebat dengan pacarnya Ia minta putus Tetapi pacar Inaya tidak mau Inaya kesal Ia mencium Bablu padahal mereka belum pernah bertemu sebelumnya Hal itu Inaya lakukan agar membuat kekasihnya Ilfil Dan segera meninggalkan dirinya Dan benar saja Tindakan Inaya akhirnya membuat kekasih lamanya Ilfil Dan segera pergi meninggalkan Inaya Setelah itu Inaya juga berniat pergi Tapi ia dihentikan oleh Bablu Kali ini giliran Bablu yang mencium Inaya Sepertinya ia ketagihan akan ciuman sebelumnya Setelah kejadian itu Inaya dan Bablu pacaran Suatu hari Inaya memperkenalkan Bablu Kepada abangnya Layla Layla ternyata sudah mengetahui jika Bablu adalah seorang hacker jenius Dan ia menawarinya untuk bergabung dengan komplotan itu Awalnya Bablu menolak Tetapi Ranjit memaksa Bablu dengan mengacungkan pistol ke arahnya Alhasil Bablu menuruti keinginan Layla dan teman-temannya Ia diminta untuk merta situs CBI Layla ingin tahu apa rencana asatkan untuk melawan Layla dan komplotannya Situs CBI sangat sulit untuk diretas Tetapi berkat kemampuan hacker yang sangat mumpuni Bablu bisa menembus situs itu hanya dalam waktu 60 detik Sejak saat itu Bablu menjadi anak mas Layla Semua permintaannya dipenuhi oleh Layla Layla membelikan Bablu mobil mewah dan juga rumah Pekerjaan Bablu sebenarnya cukup sederhana Tetapi beresiko ia membuat berbagai aplikasi gratisan Pengguna cukup memasukkan data pribadi mereka tanpa harus membayar Dan data pribadi itulah yang digunakan Bablu dan komplotannya untuk meretas rekening bank mereka Tuan Asat Khan mendatangi Bablu Ia menyayangkan sikap Bablu yang bergabung dengan Layla padahal Layla jelas-jelas bukan orang yang baik Menurut Asat Khan, uang telah membutakan mata Bablu akan kebenaran Kata-kata Asat Khan sangat menohok yang membuat Bablu sadar bahwa ia berada di pihak yang salah Bablu juga sadar jika uang yang ia curi dengan cara meretas bank membuat para nasabah dalam masalah besar Salah satu diantaranya adalah Nyonya Hema Ternyata Nyonya Hema bukanlah ibu kandung Bablu Suatu hari pihak bank menagih hutang dan jika Hema tidak membayar Maka bank akan menyita rumahnya Bablu merasa simpati Ia mengetahui jika Hema punya tabungan Tetapi tabungan itu dicuri oleh hacker yang menamakan diri mereka pulsa Dan komplotan itu jelas-jelas komplotan Bablu Sejak saat itu Hema tidak mampu membayar hutang Dan suaminya kemudian bunuh diri Bablu merasa bersalah Ia melunasi semua hutang Hema Dan setelah itu Hema mengangkat Bablu sebagai anaknya Bablu memutuskan untuk berdiri pada pihak kebenaran Ia ingin menghentikan perampokan rekening bank yang dilakukan oleh Layla dan komplotannya selama ini Bablu kemudian menghapus semua data pengguna dari aplikasi yang mereka berikan Supaya Layla tidak bisa lagi meretas rekening mereka Bablu juga memasukkan virus ke komputer Yang membuat komputer itu down Sayangnya aksi Bablu ketahuan Ia dihentikan oleh security ketika hendak keluar dari kantor Layla Beruntung Asat Khan segera mengirimkan bantuan Alah hasil polisi berdatangan dan mereka menangkap semua anak buah Layla Ibu angkat Bablu mendatangi kediaman Layla Ia berniat membicarakan pernikahan Bablu dan Inaya Hema tidak tahu jika Layla adalah seorang penjahat Layla kemudian meminta Hema untuk menelpon Bablu Supaya ia datang ke tempat itu Ketika Bablu muncul Ia disambut dengan todongan senjata Bablu berpura-pura naib Karena di mata sang ibu ia memang terkenal lugu Seketika Tuan Dogra mengacungkan pistol ke arah Layla Bablu memberikan kode kepada Dogra Agar menghabisi Layla Jika Layla berani menyentuh ia dan ibunya Bablu melakukan itu tanpa sepengetahuan sang ibu Ternyata ketika di perjalanan Sebelum datang ke rumah Layla Bablu terlebih dahulu menelpon Tuan Dogra Dan mengancamnya dengan video mesum Karena Tuan Dogra memang hobi bermain perempuan Dan merekamnya Setelah Bablu berhasil keluar dengan selamat Dogra berlutut memohon ampunan kepada Layla Dogra mengaku terpaksa melakukan semua itu Karena ia telah diancam oleh Bablu Dengan video mesum Setelah itu Asat Khan menepati janjinya Ia menangkap semua anak buah Layla Bablu kemudian mengganti identitasnya menjadi RJ Kembali ke adegan saat ini Dimana RJ ketahuan identitasnya oleh Inaya Dan ia segera menelpon Asat Khan Tetapi teleponnya justru dihack oleh Ranjit Ranjit mengirim seorang penjahat bernama Matthew Untuk membunuh Bablu Matthew datang ke rumah Bablu Dan mengaku jika ia adalah orang utusan Ranjit Bablu membiarkan Matthew masuk Ketika Bablu lengah Matthew bersiap menembaknya Beruntung Inaya mendadak muncul dan memukulnya Ternyata Inaya datang ke rumah RJ Untuk memastikan apakah RJ adalah Bablu atau bukan Tidak lama berselang Matthew kembali terbangun dan ia menyerang RJ Alias Bablu RJ tidak hanya ahli dalam hal komputer Tetapi ia juga mahir berkelahi RJ alias Bablu Terdesak karena ia tidak memiliki senjata Bablu tertembak di bagian paha Dan ia segera melarikan diri Inaya kemudian menghampiri RJ Dan melindunginya dari tembakan penjahat Inaya tidak mau memberikan tumpangan Kepada RJ Sebelum RJ mengaku jika ia adalah Bablu Karena kondisinya terdesak RJ akhirnya mengaku jika ia adalah Bablu Alhasil Inaya Kemudian membawa Bablu Pergi dari tempat itu Kebiasaan Inaya kambuh ketika ia emosi Inaya menyiram wajah Bablu Dengan minuman Ia kesal karena Bablu menghilang Selama satu setengah tahun Seketika pintu diketuk Inaya mengira jika yang datang adalah dokter Tetapi ternyata mereka adalah anak buah ranjit Yang berniat membunuh Bablu Mereka memborbardir Bablu dan Inaya Tetapi tembakannya selalu meleset Inaya dan Bablu keluar melalui jendela Ketika berada di tempat parkir Mereka kembali diserang menggunakan mobil Bablu dan Inaya terkepung Inaya mencoba lari Tetapi penjahat yang bernama Matthew Memukulnya Tidak terima Inaya dipukuli oleh Matthew Ia menghajar mereka semua Ketika terdesak Para penjahat mulai menyerang Bablu Menggunakan mobil Tetapi justru Bablu Yang berhasil melululantahkan Mobil mereka semua Karena gagal membunuh Bablu Laila kemudian menghipnotis Matthew Dan membuatnya bunuh diri Dengan cara melompat dari atas gedung Sementara ranjit Ia justru menawarkan dirinya Untuk menangkap Bablu hidup ataupun mati Bablu dan Inaya menuju ke sebuah rumah Di pinggir kota Rumah itu milik dokter Anna Teman Bablu Sayangnya dokter Anna Tidak ada di tempat Dan ia digantikan oleh dokter Julia Yang super seksi Melihat kehadiran dokter Julia Bablu begitu bersemangat Untuk diberikan perawatan Hal itu tentu saja Membuat Inaya cemburu Setelah sembuh Bablu dan Inaya Pergi menggunakan kereta api Ranjit mengejarnya Mobil Ranjit masuk ke dalam kereta api Alhasil Kereta api itu terhenti Bablu memukul Ranjit dan anak buahnya Ia dan Inaya kemudian turun dari kereta Tetapi ternyata Bablu sudah ditunggu oleh Sekumpulan pereman anak buah Laila Tidak dijelaskan bagaimana caranya Anak buah Laila bisa lolos dari penjara Padahal dua tahun yang lalu Mereka sudah ditangkap oleh Asat Khan Tidak sulit bagi Bablu Untuk mengalahkan mereka semua Karena kewalahan menghadapi Bablu Mark kemudian menodongkan pistol Kepada Inaya Mark meminta Bablu Untuk menyerahkan dirinya Jika tidak Maka Mark akan membunuh Inaya Bablu tidak kalah cerdik Ia justru mengancam balik Akan membunuh Inaya Jika Mark tidak membuang pistolnya Tentu saja Bablu hanya menggertah Karena ia tidak mungkin membunuh Inaya Seketika Laila muncul dari belakang Dan menembak Mark Hingga tewas Laila membunuh Mark Karena Mark berniat membunuh adiknya Inaya Laila sejatinya adalah seorang pesulap Tetapi ia juga memiliki skill Sebagai seorang hacker Yang tidak kalah cerdas Laila tampak begitu feminim Tetapi Sifatnya sangat barbar Dalam hal kriminal Setelah itu Anak buah Laila Kemudian memukul Bablu Mereka mengikatnya pada sebuah kereta Di sana Laila melempar pisau ke arah Bablu Seperti dalam permainan sirkus Karena tidak ada rasa takut di dalam diri Bablu Laila meminta anak buahnya untuk melepaskannya Setelah itu Laila melempar sesuatu Dan secepat kilat Ditangkap oleh Bablu Ternyata Benda itu adalah alat picu ledak granat Yang sudah diletakkan di area kereta api Alhasil Ledakan besar terjadi di sekeliling Bablu Ledakan besar itu Membuat Inaya khawatir Akan keselamatan Bablu Tetapi Laila mengingatkan Inaya Agar menjauhi Bablu Karena Bablu adalah seorang pengkhianat Terbukti ia tega mengancam akan membunuh Inaya Ketika ia terdesak Ibu Bablu berada di India Dan ia sedang berdoa Untuk keselamatan puteranya Seketika Bablu bangkit dari antara timbunan Reruntuhan ledakan bom Ketika ibunya selesai berdoa Dan menelpon dirinya Bablu segera menjawab panggilan telepon itu Ia mengatakan kepada ibunya bahwa kondisinya saat ini Sehat wal afiat Berkat doa dari seorang ibu Laila dan anak buahnya menghadiri pemakaman Bablu Mereka mengira jika Bablu luluh lantah akibat ledakan bom Setelah Laila pergi Inaya masih bertahan di area pemakaman Inaya tampak sangat terpukul atas kematian Bablu Dan ia menangis sedih selama berhari-hari Bablu terus membuntuti Inaya Dan pada akhirnya ia sadar Jika Inaya benar-benar mencintai dirinya Suatu hari Bablu memberanikan diri untuk menghampiri Inaya Inaya kaget setengah mati Ia mengira jika Bablu adalah hantu Untuk memastikan jika dirinya benar-benar manusia Dan bukan hantu Bablu kemudian mencium Inaya Inaya tampak begitu kesal Karena sebelumnya Bablu pernah mengancam akan membunuh dirinya Dan sekarang Ia justru menciumnya Inaya merasa dipermainkan Bablu kemudian meminta maaf Dan ia berjanji tidak akan mengulangi hal itu lagi Bablu memulai siasat untuk balas dendam terhadap komplotan Laila Ia membunuh komplotan Laila yang bernama Zahid Dan berada di Mesir Tidak hanya Zahid Bablu juga membunuh Wong di negeri Tirai Bambu Untuk membunuh Uday Bablu meretas alat pacu jantung yang ditanam di dalam tubuhnya Alat itu ia sinkronkan dengan video game Ketika anak Uday memainkan video game tersebut Dan mengalahkan lawannya Uday menderita sakit jantung kronis Dan akhirnya meninggal dunia Kematian tiga orang anggota komplotan Membuat Dogra ketakutan Yang meminta Laila untuk membatalkan operasi tanggal 31 Maret Yaitu meretas semua rekening nasabah di India Laila tetap pada keputusannya Ia bahkan berencana untuk menculik Ibu Bablu Ketika ia kembali ke Inggris Rencana tersebut didengar oleh Inaya Inaya segera memberitahu Bablu Namun mereka terlambat Ibu Bablu terlebih dahulu dijemput oleh para penjahat Mereka membohongi ibu Bablu Dengan mengatakan bahwa Bablu tidak sempat datang ke bandara Sebagai gantinya Mereka lah yang akan menjemput Nyonya Hema Setelah membawa Nyonya Hema Rombongan pereman lainnya menjemput Bablu Mereka kemudian menuju ke kediaman Laila Di sana Hema terlihat sedang berdoa bersama Dogra Ketika Bablu dan Inaya muncul Laila meyakinkan mereka semua Bahwa Bablu akan menikah dengan Inaya Nyonya Hema percaya dengan kebohongan Laila Sementara Inaya Ia berusaha untuk memperingatkan abangnya itu Tetapi Laila tidak peduli Tujuan utamanya hanya satu Yaitu meretas seluruh rekening bank warga India Agar mempermudah usahanya Laila kemudian menghipnotis Nyonya Hema Yang membuatnya tertidur Tindakan Laila itu berakibat fatal bagi dirinya Karena di saat ibunya tertidur Bablu justru dengan leluasa untuk menunjukkan siapa dirinya Yang sesungguhnya Ia menghajar anak buah Laila Di saat bersamaan Laila sudah mulai meretas rekening bank Dan dalam waktu 5 menit Uang nasabah semuanya akan ludes Bablu sendiri kesulitan untuk menembus pertahanan Laila Karena ia dilindungi oleh pasukan ninja Ternyata ninja itu hanya hologram Bablu dianggap gagal di level 1 Karena ia terkena pedang Meskipun hunusan pedang itu tidak melukai dirinya Bablu terus mengejar Laila Laila kemudian memasukkan Bablu ke level 2 Pada level ini Bablu diserang oleh bidak catur Yang terbuat dari batu besar Bidak catur itu dikendalikan oleh Laila Di sisi lain Bablu harus berpacu dengan waktu Untuk menghentikan perampokan uang Yang menggunakan sistem komputer Karena waktu yang tersisa tinggal 2 menit Bablu ingin mencari dimana lokasi Persembunyian komputer Laila Tetapi ia masih dihadang oleh ujian level 2 Dan kembali Bablu gagal di level ini Selanjutnya meskipun gagal di level kedua Laila tetap menempatkan Bablu Di level terakhir Yaitu level 3 Di sana terdapat tirai besar berwarna merah Di balik tirai itu Bermunculan para penjahat yang menyerang Bablu Bablu bisa mengatasi mereka semua 50 detik tersisa Bablu masih berurusan dengan ilusi Laila Yang merayap di balik tirai yang ada di lantai Anehnya setiap kali dibuka tirai itu kosong Bablu berpikir keras Dimana kira-kira Laila yang asli bersembunyi Bersama komputernya Ia kemudian mengingat setiap jejak yang dilalui dari level 1 Hingga level terakhir Arah lorong itu mengingatkan Bablu akan sebuah labirin Setelah berpikir keras Bablu akhirnya menemukan jalan keluar Dengan cara menjebol dinding Dan menemukan Laila yang asli 25 detik tersisa Bablu berusaha menghentikan proses peretasan data Yang dilakukan Laila Ia menyentuh keyboard dan mulai mengetik Tetapi aksinya itu dihentikan oleh anak buah Laila Bablu terpaksa meladeni mereka terlebih dahulu Dan di saat bersamaan Ibu Bablu mulai sadar dan terbangun Sebelum ibunya memakai kacamata Bablu secepat kilat menghajar Laila dan anak buahnya Bablu berhasil menghentikan proses hacking yang dilakukan Laila Setelahnya Ia memborgol Laila Dan memberikannya alat picu ledakan granat Persis seperti yang pernah Laila lakukan Terhadap dirinya Kebetulan di ruang itu memang ada granat milik Laila Dan setelahnya Terjadi ledakan besar Enam bulan kemudian Bablu dan Inaya Berlibur di Vietnam Bersama dengan ibu dan adik Bablu Seketika Bablu mendapatkan panggilan telepon dari Asat Khan Hal itu menyiratkan bahwa Kemungkinan Laila masih hidup dan Asat Khan Butuh bantuan Bablu Untuk mengatasinya Dan film pun berakhir Kepala Menjipur Terima kasih telah menonton